Kalau Jakarta hari ini sedang tidak baik-baik saja bang, nah langkah serius apa sih yang diambil oleh Pemprov DKI dalam mengatasi lonjakan COVID-19? Terima kasih, insya Allah Jakarta baik-baik saja sekalipun memang situasinya, kondisinya terjadi lonjakan yang signifikan ya, kemarin 7.502 kasusnya, namun demikian kami terus berupaya dalam upaya pencegahan penanganan dan pengendalian COVID itu sendiri. Yang pertama tentu upaya pencegahan kita lakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya melaksanakan protokol kesehatan, membersihkan, disinfektan, keluarga, berjemur, menjaga kekebalan tubuh dan lain-lain seperti tadi betul, harus positif syncing, karena positif syncing itu menjadikan kita punya energi positif, senang, ceria dan itu meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian upaya lain yang kami lakukan diantaranya adalah memastikan semua fasilitas yang ada seperti rumah sakit sudah mencapai 140, bahkan kami tambah lagi dua hari ini dengan tenda-tenda darurat di 22 halaman RSUD kami, kemudian menambah jumlah telekesehatan sudah sampai 144.700, kemudian juga puskesmas kelurahan 267, puskesmas kecamatan sebanyak 44 buah, kemudian juga akuponsi daripada tempat tidur, sudah 9.000 lebih, juga sudah 1.000 lebih ruang ICU, sekalipun memang perlu kami sampaikan bahwa akuponsi daripada tempat tidur dan ICU sudah mencapai 90 dan 91. Memang ini kita harus waspada dan hati-hati, karena ini sudah di atas rata-rata. Jadi untuk itu kami minta tidak lain adalah masyarakat harus tetap berada di rumah. Oke, harus di rumah ya? Dan rumah, karena tempat yang terbaik di rumah, apalagi bagi anak-anak di bawah 9 tahun, orang tua di atas 60 tahun, tidak boleh berpergian kecuali hal yang penting. Dan harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, disiplin. Wajib. Wajib itu ya, mutlak. Dan Bang Risa, tema HUD Jakarta... Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group News. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.